Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdul Sani mengatakan bazar atau pasar murah minyak goreng yang banyak dikelar merupakan upaya pemerintah menstabilkan harga di pasaran. Hal tersebut disampaikan usai melaunching bazar minyak goreng premium bersama PT Sinar Mas Group di halaman samping kantor Gubernur Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan PT Sinar Mas Group menggelar bazar atau pasar murah, khususnya minyak goreng premium merek Vilma. Sebanyak 10.000 liter yang merupakan produk perusahaan Sinar Mas bertempat di pendopo kantor Gubernur Jambi Rabu pagi 12 April 2023. Dalam kesempatannya, Wakil Gubernur Jambi Abdul Sani usai membuka bazar tersebut menjelaskan salah satu tujuan bazar murah adalah upaya pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasaran meski sejauh ini belum ada kenaikan harga di pasaran dan lonjakan permintaan. Di bazar tersebut, warga yang ingin membeli minyak goreng premium merek Vilma harus mempunyai kupon yang disediakan pemerintah. Pembelian juga dibatasi yakni 2 liter per orang karena stok yang ada terbatas. Jadi setelah kita lihat, kita saksikan, kita tanya dan kita inginkan bahwa beliau menjual, PT ini menjual 2 liter dengan harga Rp30.000. Sementara kalau di pasaran ya sementara Rp40.000 Rp30.000 sampai Rp40.000 paling mahal. Artinya ada bersubsidi sekitar Rp14.000. Ini adalah sangat membantu dalam kerana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Ramadan dan misalnya dalam capra-pila-pila nanti. Wagub juga berharap bazar minyak goreng ini dimanfaatkan masyarakat Jambi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain bazar murah, PT Sinar Mas Group juga memberikan bantuan Al-Quran sebanyak seribu eksemplar kepada pemerintah provinsi Jambi yang kemudian dibagikan kepada masyarakat melalui Biro Kesejahteraan Masyarakat Pemprov Jambi. Terima kasih. Terima kasih.